Intro Penayangan siaran langsung lamaran Atta Heilintar dan Aurel Hermansyah pada Sabtu 13 Maret 2021 mendapat kecaman dari Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran atau KNRP sebab hal itu dinilai tidak masuk kepentingan banyak orang Imbasnya, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat bakal memanggil stasiun televisi yang bersangkutan pada Senin 15 Maret 2021 Pemanggilan pihak stasiun televisi berdasarkan hasil laporan tim pemantau isi siaran KPI Pusat Nantinya pihak televisi swasta bakal dimintai penjelasan soal teknis siaran langsung acara Aurel Hermansyah dan Atta Heilintar Terbukti siaran lamaran ditayangkan secara live Nantinya KPI juga meminta penjelasan mengenai siaran proses pernikahannya Pemeriksaan itu berdasarkan flyer yang menyebar di sosial media soal runtutan live acara Oleh karena itu, nantinya akan diperiksa kemungkinan semua yang tertulis di rundown flyer soal live acara apakah benar adanya atau tidak Sebelumnya, Mulyo Hadi Purnomo mengaku baru mendapatkan flyer rangkaian acara Atta Heilintar dan Aurel Hermansyah kemarin sore Pihaknya lantas berencana mengundang pihak stasiun televisi bersangkutan untuk dimintai kejelasan dan izinnya terkait kaedah penyiaran televisi Salah satu penolakan keras soal acara lamaran hingga nikahan artis ditayangkan live datang dari Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran atau KNRP Secara umum, KNRP menilai bahwa penyiaran lamaran artis tidak memiliki kepentingan publik sehingga dinilai tidak memiliki manfaat KNRP pun menyantil Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menyoal penayangan lamaran Atta Heilintar dan Aurel Hermansyah Sebab hal itu dianggap telah melanggar undang-undang penyiaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!